Harimau dan singa boleh saja bangga karena di daratan mereka tidak memiliki lawan yang sepadan. Ancaman terbesar singa di daratan hanyalah sekelompok heina, citah, dan macan tutul yang sangat mudah bagi singa untuk mengalahkannya. Sementara harimau justru memiliki lawan yang lebih rendah. Lawan terberatnya hanya macan tutul dan beruang yang kadang-kadang justru menjadi mangsa bagi harimau. Tapi apa yang terjadi jika jagoan darat ini mendekati perairan? Tentu saja ceritanya akan sedikit berbeda karena mereka harus berhadapan dengan buaya. Ya di perairan buaya adalah rajanya. Buaya akan memangsa hewan apapun yang mencoba mendekati perairan. Termasuk para kucing besar seperti harimau, singa, jaguar, macan tutul, dan citah. Saya sudah mengumpulkan beberapa video dan data tentang pertemuan dari kedua predator tersebut. Jadi simak sampai habis ya. Jaguar adalah kucing terbesar ketiga setelah harimau dan singa. Namun soal kekuatan gigitan, jaguar adalah yang terkuat dibandingkan kucing besar lainnya. Karena jaguar memiliki kekuatan gigitan mencapai 1500 PSI. Jaguar sendiri hidup di hutan tropis Amerika Selatan dan Tengah. Di perairan Amazon, jaguar seringkali berhadapan dengan buaya kaiman. Tapi jangan ditanyakan lagi siapa pemenangnya. Karena jaguar adalah kucing besar yang paling pandai bertarung di dalam air. Termasuk saat melawan kaiman. Lihat saja bagaimana jaguar lapar ini dengan gagah berani mengintai kaiman dari kejauhan. Lalu dengan sigap dan cepat, jaguar menerkam kaiman. Meskipun ada sedikit pergulatan di dalam air, tetapi jaguar dengan mudah mengatasinya. Karena memang jaguar adalah kucing besar yang pandai berenang. Gigitan kuatnya juga mampu menahan perlawanan brutal dari kaiman. Yah, akhir yang tragis bagi kaiman. Karena ia harus menjadi santapan bagi jaguar. Mungkin kalian berpikir jika itu hanyalah sebuah kebetulan saja. Tapi coba kalian lihat video ini lagi. Dalam jarak yang cukup jauh, jaguar terus mengintai seekor kaiman yang sedang berjemur. Pelan tapi pasti jaguar ini akhirnya sukses menjadikan kaiman sebagai santapan makan siangnya. Yah, itulah jaguar. Si kucing besar yang sangat lihai dalam berburu di sungai. Pertemuan harimau dan buaya juga tidak kalah seru. Meskipun hidup di darat, harimau juga pandai dalam berenang. Dalam berbagai kasus yang terjadi di Rathambor National Park India, harimau sedikit lebih unggul dibandingkan dengan buaya. Harimau sering terlihat merebut makanan buaya, bahkan memangsa buaya. Seperti yang terjadi pada video ini. Terlihat harimau sedang mengintai buaya yang sedang mencoba memakan rusa. Harimau ini berniat merebut rusa dari buaya tersebut. Buaya tersebut tak sadar jika dirinya sedang diintai dan terancam. Harimau ini pun terus memberikan sinyal untuk mengintimidasi buaya dengan mengaum dan ngeram. Selama berjam-jam, intimidasi itu dilakukan harimau dari tepi sungai. Pada akhirnya sang buaya menyerah dan ketakutan dan tanpa syarat menyerahkan rusa itu kepada harimau. Dan kali ini harimau berhasil mendapatkan makanan sore gratis dari buaya. Pertemuan antara singa dan buaya di alam liar sangat sering terjadi dan sering terekam kamera. Terutama saat singa mendekati perairan untuk minum atau berburu. Karena mereka sangat sering bertemu, maka tak heran jika pertemuan kedua predator tersebut seringkali berlangsung secara damai. Dalam beberapa kasus, buaya dan singa sering terlihat makan bersama. Seperti yang terjadi pada video ini, dimana seekor singa jantan dan seekor singa betina sedang asik makan bersama dengan para buaya tanpa konflik sedikitpun. Meskipun terkadang kedua predator ini juga sering terlihat berebut mangsa. Terkadang saat sendirian, singa hanya berani melihat buaya makan saja. Seperti yang terjadi pada singa jantan yang satu ini. Singa ini tidak berani menyerang dan merebut mangsa buaya meskipun mereka satu lawan satu. Namun saat berkelompok, biasanya singa cukup agresif terhadap buaya. Bahkan tak jarang akhirnya buaya menjadi santapan empuk bagi singa-singa lapar ini. Ya, pada intinya buaya masih menjadi ancaman serius bagi singa saat berada di perairan. Dan sebaliknya, singa juga masih menjadi ancaman yang serius bagi buaya saat di darat. Jelas, macan tutul bukanlah lawan yang sepadan bagi buaya. Tubuhnya yang ramping dan kecil sangat tidak mungkin menang melawan buaya. Apalagi jika pertarungan keduanya terjadi di air. Meskipun demikian, macan tutul memiliki mental yang cukup berani ternyata saat berhadapan dengan buaya. Seringkali, macan tutul meledek dan mempermainkan buaya. Bahkan memukulnya atau memberanikan diri makan bersama buaya. Meskipun tak jarang juga, akhirnya macan tutul jadi santapan buaya. Cita adalah kucing tercepat di dunia. Kecepatannya mencapai 93 km per jam. Meskipun sangat unggul dalam kecepatan, sayangnya cita sangat lemah dalam pertarungan. Terutama saat berhadapan dengan buaya. Cita seringkali mengalami nasib sial saat mendekati perairan untuk minum. Seperti yang terjadi pada cita malang ini. Saat asik minum, tiba-tiba buaya menerkam dan menyeratnya ke dalam air. Tentu saja, cita malang tersebut tidak bisa berbuat apa-apa selain berserah diri dan menjadi santapan buaya. Rentetan kejadian malang tersebut membuat para cita sedikit trauma dan berhati-hati saat mendekati perairan. Karena bisa saja, mereka menjadi korban selanjutnya bagi para buaya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa jaguar adalah kucing besar yang paling hebat saat bertarungan lawan buaya. Baik di darat maupun di perairan. Singa adalah kucing besar yang paling bisa bersahabat dengan buaya. Dan cita adalah kucing besar yang paling lemah saat berhadapan dengan buaya. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Salam Lestari Terima kasih telah menonton!